Hai adik-adik, hari ini saya akan mempraktekan bagaimana cara membuat garnish. Nah, seperti yang kita ketahui, garnish merupakan hiasan pada minuman yang digunakan untuk menarik daya tarik penampilan minuman. Nah, biasanya garnish dibuat dari buah-buahan seperti nanas, kemudian atau pineapple, cherry, lime, watermelon, dan juga orange. Jenis-jenis garnish itu banyak sekali ya, ada lime peel, ada orange slice, kemudian ada twist, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan mempraktekan garnish yang terbuat dari watermelon. Nah, sebelum kita membuat garnish, ada yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah knife, harusnya kita menggunakan bar knife ya, yang kecil. Kemudian kita siapkan cutting board, yang ini, kemudian stirrer, dan juga lap di bawahnya, oke, atau cotton float. Nah, untuk semangkanya atau watermelon, ini sudah dipotong, seperti ini. Jadi kita akan potong lagi tipis. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Kemudian kita ambil gelasnya. Garnis yang kedua, kita buat dari pineapple, jadi kita potong ujung di sini, kemudian kita potong juga di sini. Nah, jangan dibuang daunnya ya, karena ini kita pakai buat garnish. Setelah itu, kita potong lagi. Seperti ini, kemudian kita potong, bagi dua, seperti ini. Nah, ini, kemudian kita potong. lubang di sini itu kemudian kita ambil daun pineapple nya oke kemudian kita oke jadi ini garnis yang terbuat dari pineapple baik kita akan bikin garnis dari watermelon oke kita potong dulu watermelon nya kita cari sedikit aja buat garnis bikin yang simpel-simpel aja oke kita potong ini kita bikin jantungnya gantung oke hari ini kita akan bikin garnis dari pineapple oke kita akan kita cut dulu dengah-dengahnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita gantik oke kita gantik Oke, kita bikin dari orange Oke, kulitnya kita pertipis lagi sedikit Oke, kita potong Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, kita bikin bulan sambit Sampai jumpa 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 Sampai jumpa